Assalamualaikum teman-teman disini saya akan menguji coba cetakan batako dari papan ini sekali cetak 12 batang teman-teman yang saya buat kemarin untuk proses pembuatannya bisa di cek di video sebelumnya ya teman-teman yang ini nanti linknya saya catupkan di deskripsi oke sebelumnya kita rangkai dulu cetakannya jadi seperti ini teman-teman cara merangkainya selamat menonton oke sudah selesai jadi seperti ini cara merangkainya teman-teman ini untuk kuncian tengahnya seperti ini tujuannya agar tidak ngembang ya teman-teman waktu disi semen karena ini hanya terbuat dari papan orang papan biasa papan yang ada di panglong jadi saya siasati seperti ini kita kasih besi jadi kelebihan cetakan ini teman-teman sekali cetak bisa langsung 12 batang lebih cepat menghemat tenaga dan menghemat waktu tentunya dan biayanya sangat murah teman-teman karena hanya terbuat dari papan-papan biasa dan cara membuatnya pun sangat mudah ini untuk kunciannya saya pakai besi 10 ininya papannya papan biasa habis 3 lembar ini untuk profilnya ini saya pakai paralon teman-teman paralon bekas ini juga paralon bekas untuk cetakan profil bagian atasnya ini saya kasih kayu teman-teman karena ini akan ditokok-tokok nanti menggunakan ini seperti ini jadi harus kuat jadi saya lapisi dengan kayu dalamnya ini oke sekarang kita ukur dulu cetakannya untuk panjang papan ininya kadang-kadang teman-teman mau membuat cetakan batang seperti ini 120 cm teman-teman namun untuk keseluruhannya kalau kunciannya 123 cm oke untuk panjang batakonya nantinya ini 30 cm dan kalau teman-teman membuat penyekatnya ini panjangnya 33 cm teman-teman untuk ketebalan batakonya 8 cm untuk tinggi batakonya nantinya 15 cm teman-teman oke langsung saja kita uji coba karena ini hanya uji coba teman-teman ini hanya simulasi jadi saya hanya menggunakan pasir tanpa semen karena ini hanya uji coba oke langsung saja kita coba teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati channel ini dengan cara like comment dan bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel ini silahkan subscribe serta aktifkan lonceng di sebelahnya hingga menjadi lonceng berdering gratis kok teman-teman kalau sudah saya ucapkan terima kasih jadi tujuannya kunciannya ini saya bisa beri plat seperti ini agar semennya tidak masuk ke dalam sini ya teman-teman jadi tertahan di sini hai hai selamat menikmati sekarang kita buat cetakan profil bagian atasnya teman-teman sebenarnya ini tidak wajib ya teman-teman bisa kita bikin bisa juga enggak kalau enggak kita bikin pun enggak papa enggak wajib ini cetakan profil atas ini cuman kalau kita bikin kemungkinan lebih bagus oke sudah selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman jadi seperti inilah hasil cetakan batakonya lumayan rapi bagus sekian video kali ini terima kasih telah menonton bantu dukung channel ini dengan cara like komen dan bagi teman-teman yang baru bergabung channel ini silahkan subscribe serta aktifkan lonceng di sebelahnya sehingga menjadi lonceng berdering gratis teman-teman oke sekali lagi untuk proses pembuatan cetakan batakok ini bisa ditonton di video sebelumnya yang ini nanti linknya saya catamkan di deskripsi cukup sekian video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih